Akhirnya aku kembali lagi ke kampung halamanku Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desaku ini berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Aku bangga terlahir di Desa Taji dengan segala keindahan alamnya, hawanya yang sejuk dan kearifan lokal yang masih terjaga. Malam ini aku bernostalgia ke masa lalu, menikmati suasana malam di desa melihat remang-remang lampu kota dari kejauhan. Pagi hari di Desa Taji adalah saat-saat yang paling aku lindukan. Menikmati hangatnya mentari pagi, melihat embun-embun redaungan, serta pemandangan hijau berbukit-bukit. Setelah sekian tahun aku meninggalkan desaku ini, sekarang aku baru menyadari bahwa desaku ini mempunyai banyak potensi wisata alam. Cobaan siu Agro wisata apel, beberapa swosopo, dengan latar belakang alam yang indah. Cobaan ngawi Bukit lawangan Dan yang menjadi unggulan utama Desa Taji saat ini adalah agro wisata kopi. Di desaku sekarang juga sudah terdapat beberapa gede kopi. Kopi Taji itu sudah lama ditanam di Desa Taji, cuman seiring perkembangan zaman dengan apa istilahnya komoditi kopi yang tidak menentu harganya, akhirnya sama orang-orang diterbang. Kita coba untuk menggalakkan para petani untuk kembali menanam kopi. Kami dari komunitas penggiat kopi yang memang punya perhatian khusus untuk para petani di Desa Taji, ingin melakukan atau menyajikan sesuatu yang beda dari yang lain. Nah kita ada poin plusnya, ditambah edukasi from crop to cup. Jadi mulai dari budidaya, kemudian proses pasca panen, kemudian roasting atau tangerai, sampai ke seduh manual. Ada satu hal yang selalu membuat aku rindu dengan Desa Taji, yaitu kuliner tradisional, sambal bakar, masakannya. Pemerintah desa telah membentuk kelompok sadar wisata yang bernama Wisata Kakilangit Desa Taji. Terima kasih telah menonton!